PEMENANG QUIS TWITTER sama Vela yuk sekalian sekalian oke ini dia kok gede banget tuh kok gede banget tuh dari dari Sabto Fembryono yang bilang sahur paling suka makan ikan karena ada omega 3 omega cantiknya beda dari itu kayak jessica siranda at ikea underscore ind hashtag ini sahur hari kedua ikea satu lagi tapi tepuk tangan dulu untuk ini sahur karena nanti dulu karena ini sahur training topik pertama dunia oke silahkan nah baca baca deh namanya waduh dibalik nih huruf ini aja aditya eksa saputra aditya eksa saputra oke aditya eksa makanan favorit sahur itu sate apalagi sate up sahurnya ditemenin ini sahur net tv ikea indonesia hashtag ini sahur hari kedua ikea selamat masing-masing mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak hadiah ini dipersembahkan oleh ikea toko praboten rumah tangga dari swedia ayo ke ikea iya ikea oke silahkan kita duduk lagi satenya mana sate up kok ustadu kan kemarin Vincent ngabisin makanan kita saya suruh ngapiin ini yang banyak ini ini masih segini masih ada banyak lagi di belakang masih ada 3 kereta lagi berlebihan ini ini berlebihan saya gak enak kemarin ngabisin makanan tapi kan kalau banyak-banyak juga nantinya berlebihan ya ustad iya betul berlebihan kamu Vincent jadinya kalau berlebihan jadinya mbak aljir ustad duduk dulu silahkan ustad ini ini eh lihat lihat di sini detik-detik terakhir pak ustad pak ustad gak mau nyoba kayak sulit ustad ustad biasanya nyobanya kopi cuman kan gak ada tahun ini oke pak ustad ini kan tadi kita berbicara masalah berlebihan kayak desta terlalu berlebihan ya kan mau didampingi cewek banyak terus kayak mang saswi juga kalau sahur selalu berlebihan begitu juga saya mungkin orang-orang yang lain juga suka ada yang berlebihan nangis juga berlebihan nah menurut pak ustad gimana nih nah baik sebelumnya saya sampaikan salam salam yang terbaik salam para malaikat kepada para penghuni surga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah berlebihan seperti semua orang sebetulnya sudah tahu ya orangnya disebut mubazir ya kalau perilakunya itu disebut tabzir 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 itu berlebihan jadi begini kalau kita punya harta ya mau membeli sesuatu yang pertama sesuatu ini apa perlu tetapi kemudian kita belinya terlalu banyak itu disebut mubazir orangnya tabzir berlebihan tabzir kemudian juga kalau seandainya kita membeli sesuatu yang kemudian dilarang atau sesuatu harta yang kita pakai untuk maksiat itu juga disebut tabzir nah jadi sesuatu yang berlebihan ini dilarang kita itu harus proporsional dan pada tempatnya itu artinya adil artinya adil itu adil itu sebetulnya proporsional dan pada tempatnya sesuatu yang tidak adil itu dolim jadinya seperti misalnya begini peci ini ditaruh di kepala ini adil kalau peci ditaruh di kaki ini dolim jadinya karena tidak pada tempat nah kemudian orang-orang yang mubazir tadi ini disebut di dalam surah al-isro sama Allah itu disebut inal mubazirina kanu ikhwana syaitan jadi mereka orang-orang yang mubazir ini ini temannya syaitan karena apa karena syaitan itu pengen kita itu selalu berlebihan kayak tadi itu segala sesuatunya pengen lebih karena lebih itu itu hanya ingin memuaskan nafsunya saja nah di dalam bulan Ramadan ini kita akan dilatih untuk mengontrol atau mengendalikan nafsu agar supaya tidak berlebihan nah jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memang kita nafsu itu itu cenderung kalau berlebihan itu pasti jatuhnya ke sesuatu yang buruk itu kalau berlebihan nah kira-kira seperti itulah terima kasih Pak Ustadz penjelasannya terima kasih banyak Pak Ustadz terima kasih terima kasih juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih juga buat penonton sangat tuan biasa pada pagi hari ini terima kasih buat pemirsa di rumah juga terima kasih jangan lupa nonton terus tiap hari jam 2 pagi sampai jam 4.30 hanya di net besok kita ketemu selamat menikmati ini selamat menikmati